Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Nampaknya beberapa pabrikan dan pembalap MotoGP Mandalika masih susah move on dari seri balapan di Indonesia, tepatnya di sirkuit Mandalika. Sejumlah pabrikan dan pembalap MotoGP yang telah usai melakoni balapan di sirkuit Mandalika, kini berlomba-lomba memposting sejumlah kenangan mereka saat di sirkuit Mandalika. Seperti yang diposting akun Instagram resmi Repsol Honda, dalam Instagram at hrc__motojp, menampilkan beberapa foto ketika balapan di sirkuit Mandalika. Salah satu dalam postingannya ketika dua rider mereka yaitu Mark Marquez dan Johan Mir sedang bermain keleleng di tepi pantai bersama anak-anak sekitar Mandalika. Kemudian ketika Marquez disambut begitu banyak fans di Mandalika, juga turut mereka posting dalam Instagramnya. Momen-momen balapan dan keseruan di sirkuit Mandalika pun juga turut diposting dalam akun Instagram mereka. Di akun Instagram Red Bull KTM Factory Racing, mereka juga memposting beberapa foto kenangan mereka saat balapan di sirkuit Mandalika dalam Instagram mereka. Dalam menggahan tersebut menampilkan pembalap Red Bull KTM Factory Racing sedang mengikuti parade dan membawa bendera Indonesia di atas mobil sambil menyapa penggemar. Kemudian dia juga memposting indahnya sirkuit Mandalika dari atas bukit dengan backbone pantai dan peperonan yang indah. Tak hanya itu, mereka juga menuliskan caption Indonesian Photo Dump sambil menambahkan emoji pohon kelapa dan bendera Indonesia. Tim Yamaha MotoGP juga tak mau kalah. Mereka mengunggah kenangannya balapan di sirkuit Mandalika dalam reels Instagram mereka. Lihat dalam reels tersebut Fabio Quartararo sedang ngebut di sirkuit Mandalika dan berhasil meraih podium ketiga. Kemudian ada pabrikan MotoGP Lebi Voducati. Mereka juga mengunggah peraih podium satu di sirkuit Mandalika yaitu Francesco Bagnaia sedang ngebut di lintasan sirkuit Mandalika. Lihatnya pabrikan MotoGP, peraih podium kedua MotoGP Mandalika ini juga masih susah move on dari kenangannya ketika balapan di Mandalika. Yaitu Maverick Vinales, pembalap yang viral dengan kalimat pinjam dulu seratus ini juga terus memposting kenangannya ketika di Mandalika. Dalam mengunggah Instagram pribadinya, dia mengunggah beberapa foto, salah satunya ketika dia memenangi balapan di sirkuit Mandalika dan merayakannya bersama tim serta krunya. Dia juga turut memposting beberapa kegiatannya di luar lintasan. Salah satunya ketika dia sedang menikmati naik dokar dan ikut serta dalam memeriahkan salah satu kebudayaan di Lombok. Terlupa dia juga menuliskan caption dengan berbahasa Indonesia. Indonesia Dem, terima kasih banyak atas dukungannya pendukungku. Tulis Vinales dalam postingan aku dan Instagramnya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.